Ini adalah materi terakhir dari topik metodologi penelitian nasib. Kita akan bahas tentang kaedah penulisan karya ilmiah. Pertama, dan ini penting, jika karya ilmiah itu ditulis dengan bahasa Indonesia, maka berbahasa Indonesia lah yang baik dan benar. Karena skripsi tugas akhir adalah karya akademik yang formal, maka penulisannya juga harus mengikuti kaedah penulisan ilmiah. Salah satu hal penting yang harus dipahami adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ada aplikasi yang dibuat oleh pusat bahasa penelitian pendidikan nasional yang disebut dengan Glossarium. Di Glossarium ini adalah istilah-istilah asing yang sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia, sehingga dalam penggunaan istilah-istilah tersebut tidak perlu ditulis dengan style italic atau miring. Nah, sudah dibakukan. Nah, bagaimana cara kita untuk menelusuri, kita bisa menggunakan Glossarium. Ini aplikasi yang free access, software yang free access yang bisa kita menangkapkan. Ini tampilannya, Glossarium. Kita tinggal memasukkan saja kata apa yang mau kita cari dalam menu pencarian ini, kemudian kita cari, nanti akan keluar kata itu dalam bahasa Indonesia-nya apa. Misalnya, ini kita tulis misalnya research method itu dalam bahasa Indonesia-nya adalah metode penelitian, atau metode research misalnya. Ini aplikasi yang bagus yang dikeluarkan oleh pusat bahasa. Jadi, sepertinya kita memanfaatkan aplikasi ini untuk menulis bahasa akhir, menulis air ilmiah. Yang kedua, pada bagian ini adalah tentang ilustrasi. Ilustrasi adalah penggambaran akan sesuatu. Ada dua jenis ilustrasi yang paling lazim digunakan dalam penyusunan tugas akhir adalah bentuk tabel dan gambar. Gambar bisa berupa foto, grafik, diagram, denah, bagan, peta, dan sebagainya. Beragam model tampilan tabel dan gambar dapat kita temui di berbagai skripsi tugas akhir, yang bentuknya berbeda-beda. Seakan sesuai selera saja kesannya. Ilustrasi bersifat suplemen atau alat bantu. Ilustrasi jangan dibiarkan berbicara sendiri tanpa penjelasan atau narasi. Apa yang disajikan dalam ilustrasi harus dituliskan dan diterjemahkan oleh penulis ke dalam bentuk narasi yang dapat dibahami oleh penelitian. Aculah ilustrasi sesuai dengan nomor yang disajikan. Kalau kita menulis tabel 1 misalnya, maka di naskah, di dokumen naskahnya, harus saja kita merujuk tabel 1 itu apa. Kemudian tabel 1 atau gambar 1 itu bicara apa. Jadi tabel atau gambar itu tidak bisa, tidak boleh dibiarkan, dia muncul begitu saja tanpa penjelasan. Tabel dan gambar itu harus dinarasikan. Sehingga misalnya tabel dan gambar itu dilepas dari naskah, pesan dari tabel dan gambar itu masih bisa ditemukan di dalam naskah. Dan sekali lagi harus selalu diacu, dirujuk setiap gambar itu ikut oleh naskah. Baik, kita mulai dari tabel. Penulisan judul tabel menggunakan angka Arab. Ini yang lazim ya. Berdasarkan urutan kemunculannya di dalam naskah dan diletakkan di atas tabel. Ini sekali lagi nanti tergantung selingkungnya. Apakah di cetak tabel atau tidak ditaruh di sebelah kiri atau di tengah dan seterusnya, tergantung gaya selingkung. Garis pada tabel hanya menggunakan tiga garis horizontal tanpa garis vertikal. Kalau ini apa-apa pencensus saja. Tabel sedapat mungkin tidak dari hasil scan. Informasi singkat dan penting tentang isi tabel diperkenankan. Nah, setiap tabel harus mencantumkan sumber dan dicantumkan di bawah tabel. Ini contohnya. Jadi, harus ada nomornya, ada judulnya, ada sumbernya. Kemudian bentuk garisnya hanya ini saja. Garis di atas judul, di bawah judul, dan di bagian paling bawah. Ini penyajian tabel. Tidak perlu ada garis berdiri ini, garis vertikal ini tidak perlu ada. Garis di masing-masing horizontal ini juga tidak perlu ada. Ini untuk penyajian tabel. Ini konsensus ya. Kalau lihat di judul-judul internasional, untuk tabelnya seperti ini. Dan tidak perlu bold. Garisnya tidak perlu table. Oke, yang berikutnya gambar. Setiap gambar harus diberi nomor urut berdasar kemunculannya. Satu, dua, tiga. Judul gambar biasanya diletakkan di bawah gambar, di tengah. Sekali lagi, ini tergantung singkungnya masing-masing institusi. Kemudian ada ilustrasi singkat dan penting tentang tabel, tentang gambar. Kemudian harus dicantumkan sumbernya. Tidak perlu dikasih bingkang. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ada judul, nomor dan judulnya. Ada sumbernya. Kemudian tidak perlu dikasih border. Ya, tidak perlu dikantumkan. Tapi tidak perlu menggunakan danis kesehatan. Ini bentuknya sejantar. Baik. Kemudian, ini saya mereview kembali tentang pengutipan dan penulisan di daftar pustaka. Jadi, ada standar pengutipan yang disebut dengan Harvard style. Atau disebut dengan author date style. Ini yang paling banyak digunakan di Indonesia. Selingkungnya banyak menggunakan Harvard style. Nama belakang ditaruh di awal. Ini contoh pengutipan. Pengutipan jika di awal, maka yang dikurung adalah tahunnya saja. Pengutipan di akhir, yang dikurung adalah nama dan tahun. Pengutipan jika penulisnya lebih dari dua orang, maka pakai etel. Atau ada yang menggunakan dan kawan-kawan. Tergantung style-nya. Tergantung selingkungnya masing-masing. Termasuk kalau dua orang apa yang menggunakan dan begini atau pakai simbol. Dan seterusnya, itu tergantung dengan selingkungnya masing-masing. Kemudian, penulisan daftar pustaka. Jadi, sebenarnya masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda-beda tergantung sumbernya. Jadi, kalau dari buku bagaimana, dari jurnal bagaimana, dari internet bagaimana, beda-beda. Ini misalnya kalau dari buku cetak misalnya. Yang ditulis adalah nama penulisnya, tahun terbitnya, judulnya di cetak miring. Ini selingkung ya. Nanti akan berbeda, tersesuai dengan selingkungnya masing-masing. Kemudian, penerbitnya dan kota terbitnya. Kalau dua orang, pakai N misalnya dalam konteks ini. Kalau tiga orang, sebut semuanya, terakhirnya pakai N. Oke, ini kalau buku. Kalau jurnal. Kalau jurnal yang di cetak miring adalah nama jurnalnya. Ini sekali lagi adalah selingkung. Selingkung. Ini selingkung yang dipakai di akuntansi UMM misalnya. Judul jurnalnya, judul artikelnya, dikasih tanda petik saja. Kemudian volume berapa, nomor berapa, halaman berapa. Penyajian namanya sama dengan penyajian namanya di buku tadi. Oke. Kalau dari internet. Ingat alamat website-nya yang di cetak miring. Kemudian ada informasi kapan. diaksesnya. Jadi, prosiding, tesis, disertasi, laporan pelitian, dan seterusnya bentuknya sepeda apa? Nah, seperti ini. Yang di cetak miring adalah aktivitasnya. Tetapi ingat kalau skripsi, jangan mengutip skripsi. Kalau tesis, jangan mengutip tesis. Kalau disertasi, ya jangan mengutip disertasi. Boleh dibaca sekedar sebagai sumber inspirasi saja. Tidak usah dikutip. Sebaiknya yang dikutip adalah jurnal. Nah, berbagai macam model tadi itu bisa membuat energi kita habis untuk memahami itu. Nah, yang simple kalau menurut saya gunakan aplikasi adensi. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengutipan. Nah, misalnya bisa menggunakan Mendeley, Zotero, Refwork, atau menggunakan EndNote. Nah, kalau saya menggunakan EndNote. Nah, menggunakan EndNote. Jadi, dengan menggunakan EndNote, kita tidak perlu pusinglah dengan bagaimana selingkung masing-masing internal, masing-masing instansi. Kita tinggal taruh saja stylenya di EndNote dan selesai sudah. Nanti kalau buku EndNote yang akan mengatur. Termasuk memastikan bahwa itulah yang menuncul di daftar pustaka. Boleh pakai EndNote, boleh pakai Mendeley, boleh pakai Zotero, boleh macam-macam. Fungsi dasarnya sama. Nah, ini perbedaan masing-masing. Kalau Zotero gimana, kalau Mendeley gimana, kalau EndNote gimana, kalau EndNote gimana, kalau EndNote web gimana, dan seterusnya. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Oke, berikutnya tentang pelagi harisem. Pelagi harisem adalah tindakan mengakui karya ide pernyataan orang lain sebagai karya ide pernyataan sendiri dan ditulis ke dalam naskah. Berhasil akhir tanpa merucuk nama orang yang memiliki ide tersebut. Ini adalah kejahatan akademik. Kenapa merampas dan tidak menghargai karya orang lain, merugikan orang lain yang menghasilkan karya ide pernyataan sendiri tanpa mencipa, melanggar hajiplah. Nah, dengan cara menghindari pelagi harisem, ini beberapa hal yang simpel yang bisa dilakukan. Misalnya, cantumkan semua nama yang kita kutip, jenaskah. Baik yang kita kutip dalam bentuk gambar, baik yang kita kutip dalam bentuk kalimat, dan seterusnya. Nah, aplikasi referensi EndNote, Mendele, Zotero, dan sebagainya yang tadi saya sebutkan itu meminimalisir pelagi harisem tersebut. Dengan menggunakan aplikasi itu, kita memastikan bahwa setiap yang kita rujuk, yang kita kutip, yang kita citasi, kita sudah akui dan kita munculkan. Di dalam naskah, pada satu narkon citasi, dan itu akan otomatis juga muncul di ibaran kustaka. Terakhir, ini catatnya. Jangan takut dengan skripsi. Menyusun skripsi itu ibarat membuat patung, tidak bisa serta mempaka kustaka berproses. Tugas akhir itu begitu. Jadi, tidak BIM salah BIM. Faktor keberhasilan paling dominan dalam menyusun tugas akhir adalah pada masing-masing individu. Keberhasilan seseorang dalam menyusun tugas akhirnya adalah ketika ia berhasil melewati masa-masa kritis. Misalnya, masa-masa kritis, misalnya masa-masa kritis itu adalah di masa penyusunan proposal. Itu kritis pertama. Yang kedua, kritis kedua adalah ketika sudah dapat data. Banyak mahasiswa yang terjebak setelah dapat data itu merasa sudah selesai. Ah, sudah dapat data. Ah, pulang dulu. Lupa menggerjakan bab 4. Jadi, itu masa kritis lah, saya bilang. Kemudian, masa kritis yang terakhir adalah setelah selesai bab 4, bab 5, tadi belum sidang. Sudah selesai bab 4, bab 5, masa selesai, belum sidang. Tidak daftar dulu, nanti-nanti aja deh, mendekati wisuda. Nah, itu juga masih kritis, bisa jadi masalah itu kalau kelewatan. Yang terakhir, skripsi tidak boleh lama. Skripsi sekali lagi tidak boleh lama. Tugas akhir itu tidak boleh lama. SKS-nya berapa sih? 4, 6 SKS. Dari mata kuliah dengan bobot 6 SKS, paling mudah. Ya, se-peringan itulah tugas akhir itu. Jadi, jangan dianggap tugas akhir itu, di mindset-nya itu adalah susah. Terima kasih.